Taliban memberikan pernyataan tegas menanggapi serangan udara Israel ke Iran pada Sabtu dini hari tanggal 26 Oktober tahun 2024. Melalui surat resmi kementerian luar negeri, kelompok bersenjata Afganistan itu mengutuk keras tindakan Israel dan menyebut bahwa serangan udara Israel itu sebagai upaya untuk memperparah kekerasan di wilayah Timur Tengah. Mereka mengancam akan bergabung dengan Iran dalam perang yang sedang terjadi apabila Israel tidak segera menghentikan serangannya terhadap Palestina Libanon dan Iran. Yang menarik adalah kelompok Front Perlawanan Nasional Afganistan atau ANRF yang kerap berselisih dan dianggap sebagai gerakan anti-Taliban juga mengedarkan surat serupa yang mengecam tindakan penyerangan Israel ke wilayah Iran. Dalam surat resminya, ANRF mengekspresikan simpati yang mendalam terhadap bangsa Iran dan menyebut serangan ini sebagai pelanggaran hukum internasional dan menjadi ancaman serius secara regional. Mereka juga menulis bahwa kebijakan Israel yang berorientasi pada perang telah melukai perasaan seluruh umat Islam dan situasi ini harus segera diselesaikan sesegera mungkin. Terima kasih telah menonton!